Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Muhammad Ali Sandi NRP1310171023 Dari kelas 4 tempat teknik elektroindustri A Disini saya akan mencoba Menjelaskan SOP atau prosedur Mencari parameter RS Dan XS pada Teknik motor induksi 3 fasa Untuk jelasnya berikut ini adalah contoh simulasi Yang sudah saya kerjakan Berikut ini adalah contoh rangkaian yang sudah saya kerjakan Dimana terdapat tes DC motor Induksi 3 fasa Disini berfungsi untuk mencari nilai parameter Dari RS atau resistansi stator Dan juga untuk AC test ini Digunakan untuk mencari nilai Pada sisi XX Atau reaktansi stator Dan juga bisa mendapatkan nilai pada induktansi Kita mulai dengan menggunakan tes motor DC Dengan hubung bintang Jadi percobaan ini Dengan digunakan Menggunakan hubung bintang delta Dikarenakan pada secara realnya Nilai pada resistansi dan induktor itu Resistansi dan induktor itu Merupakan kecil sehingga Kalau tanpa ada delta dan Bintang Bisa juga akan menghasilkan hubung singkat Atau short speed OJAP itu dihubungkan lebih dahulu Dalam bentuk delta maupun bintang Untuk pertama Saya coba menggunakan DC test Untuk mencoba nilai Mengetahui nilai resistansi Jadi pada Pada besi mini Resistansi dan induktor Pada setiap motor Yang saya gunakan yaitu Dengan resistansi 0,9101 Dan juga reaktansinya Atau nilai induktansinya Adalah 1,906 Untuk lebih jelasnya Seperti berikut ini Pada saat saya running Dengan waktu 10 temp Dengan menunggu waktu Maka mendapatkan nilai Seperti berikut ini Untuk nilai IDC star Dan PDC star Dengan PDC yang saya kasih Yaitu 20 volt Star Yang sudah saya dapatkan Sehingga setelah didapatkan ini Dikasih nilai tertingginya Mendapatkan 20 untuk volt PDC Dan untuk arusnya Mendapatkan 10,98 Dan berikutnya ada contoh hasil Dengan menggunakan hubung bintang Dengan menggunakan DC test Atau test DC Motor energi 3 fasa Yang dimana pada saat Menghilangkan Fasa W Atau UV Maka mendapatkan nilai Seperti berikut ini Sehingga nilai RU ini Dan RV ini Didapatkan Sama seperti pada nilai Yang disini Didapatkan pada saat Dengan menggunakan rumus Dibagi 2 Atau VDC WIDC Akan Tapi pada saat nilai Atau Dari sumber ini Dihubungkan Berpindah Seperti pada berikut ini Berpindah pada KW Maka Tidak memakai rumus Tidak memakai rumus VDC Per 2 IDC Akan Tapi memakai rumus RW Sama dengan VDC IDC Min RU Karena secara realnya RU ini harus sama Dengan nilai yang sebelumnya Masa itu Pakai rumus yang terbaru Menghasilkan nilai Seperti berikut ini Dimana RW adalah 0,9101 Hasilnya sama dengan nilai RW Karena kan ini ada simulasi Pasti hasilnya akan sama Dan untuk Lebih jelasnya Arus padat Di bintang Dan juga Di delta Ini lebih besar Pada di delta Delta sampai Pada 50 VDC Arus bisa Menghasilkan 82 Ampere Sehingga Arus pada Bintang lebih kecil Hanya 27,468 Lalu itu Untuk mendapatkan Nilai resistansi Pada sisi Equivalent Dengan menggunakan Tes DC Di hubung delta Maupun di hubung Bintang Juga ada Terdapat Simulasi tes AC Yang digunakan Untuk berfungsi Untuk mencari nilai Reaktansi pada Stator Atau XS Disini juga Mendapatkan Hubungan Baik di sisi bintang Maupun di sisi delta Untuk nilainya Sama seperti Pada saat Menggunakan Tes DC Dengan Nilai dari RS DC Ini akan berguna Untuk mengerjakan Atau mencari Nilai XS Dengan Cara Perhitungan Atau rumus Seperti pada Gambar Atau persamaan Dari 6 Yaitu ZS Atau impedansi Kwadrat Dikurangi dari RS RS Ini adalah nilai Dari Raktansi Stator Yang sebelumnya Didapatkan Jadi Ada Hub Baik di bintang Maupun di delta Bintang delta Ini bisa Dihasilkan Bisa Dapatkan Nilai Arus yang sangat Besar pada Sisi delta Dikarenakan Delta Mendapatkan Nilai Sekitar 0,56 Akan Tapi Di tes AC Ini Nilai arusnya Lebih kecil Jika dibandingkan Dengan Tes DC Habis Mendapatkan Nilai ZS Maka Juga bisa Dapatkan Nilai XS Dari ZS Kwadrat Dikurangi Dengan RS Kwadrat Yang Nilai Sebelumnya Dapatkan Sehingga Bisa Setelah Mendapatkan XS Maka Bisa Juga Mendapatkan LS Ini adalah Rumus dari XS Dibagi Dengan 2 Dibagi P Dibagi Dengan Frekuensi Yang Digunakan Dan Dapat Disimpulkan Pengujian Pengujian Dilakukan Terdapat 2 Metode Yaitu Tes DC Dan Tes AC Untuk Tes DC Yaitu Mencari Nilai RS Dan Tes AC Mencari Nilai XS Dimana Menggunakan Tes DC Yaitu Resistansi Stator Untuk AC Yaitu Reaktansi Stator Pada Percobaan Yang saya Gunakan Ini Terdapat 5 Kali Percobaan Berguna Untuk Memastikan Bahwa Nilai Yang digunakan Yaitu Nilai Yang Sama Atau Sudah Fixed Memakai Nilai Yang Sering Muncul Dan Juga Pada Di Pekerjaan Yang saya Lakukan Ini Menggunakan Hubungan Bintang Delta Dikarenakan Tanpa Hubungan Bintang Delta Itu Resistansi Dan Indokansinya Akan Semakin Kecil Atau Kecil Sehingga Dapat Memungkinkan Dalam Suatu Circuit Menjadikan Hubung Singkat Atau Subcuit Sehingga Bisa Merusak Sistem Oleh Karena Itu Perlu Ditambahkan Dalam Suatu Menyalakan Motor Disambungkan Terlebih Dahulu Hubung Bintang Maupun Delta Dan Pada Di Pengujian DC Dapat Disimpan Juga Bahwa Hubung Bintang Memerlukan Dua Rumus Yaitu Pada Saat Pertama Dimana Dibagi Dua Terlebih Dahulu Kalau Yang Kedua Dimana Sudah Mendapatkan Nilai R Atau Misal R U Sudah Dapatkan Maka Perlu Tanpa Di Perusahaan Kedua Ini Tidak Perlu Dibagi Dua Kan Tapi Dikurangi Dengan R U Dan Pada Di AC Juga Dapat Disimukan Bahwa Nilai Dari Arus AC Lebih Kecil Daripada Saat Menggunakan Tes DC Saya Muhammad Tarjandi NRPC310171023 Apabila Ada Salah Kata Mohon Maaf Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh